Kita bahas cupang kaget, cupang kaget itu yang di Instagram kita bahas sedikit ya Berangkat dari mana gitu loh Gue sebagai ownernya cupang kaget Dulu gak ada kepikiran buat main cupang Pertama kali tuh gue ngeliat kok ikan cupang ini beda ya sama yang dulu gue tau gitu loh Kalo cupang yang dulu kan warnanya sedikit tuh Gelap-gelap aja Yang buat berantem itu lo cupang adu Jadi iseng-iseng gue belilah ikan cupang Sebenernya platform yang paling enak penjualan cupang beli cupang ya di Instagram sih Kalo menurut gue Kita bisa jual gambar, video, bisa live gitu loh Dan udah enjoy kita disitu gitu Berubah, kita mau berubah ke platform lain tuh Gak semua orang lah bisa Cuman gue lebih menikmati di Instagram sih Nah kita balik lagi ya bahas cupang kaget Gue pertama kali beli ikan cupang itu Itu harganya 35 ribu satu ekor Dua ekor gue beli 70 ribu Di saat itu ikan udah berapa ratus ribu Tapi menurut gue Gue emang megang duit waktu itu Cuman Apa namanya Gak terlalu worth it loh Menurut gue beli ikan sampe berapa ratus ribu gitu Oke Setelah gue beli ikan itu Mulain lah gue liat Gue pelihara tuh dua ekor Hampir dua bulan apa tiga bulan ya Itu ikan tuh Menjadi kecil Bukan menjadi gede Karena gak keurus Belinya kan Memang karena lucu aja Beli Nah disini gue pengen kasih tau Kalau hobi itu berkembang Gak seketika Butuh waktu Gengs Jadi gak usah takut Cupang turun sekian bulan Ntar naik lagi Banyak pemain baru kok Jadi gak usah takut Nah Pas setelah Gue beli ikan itu Iseng-iseng Gue nemu ada orang jual ikan Di satu platform ya Live juga live Di live streaming Nah gue liat banyak yang beli cupang Karena mungkin Gue sebelumnya itu Orang bisnis juga Gue bergerak di bidang tekstil ya Sama garment Nah gue liat Sempet gue ngambil pen Sama kertas Gue hitungin selama dua jam dia jualan Asal ada yang deal Gue catat tuh Hasilnya apa Dua jam dia jualan Omsetnya 15 juta men Wow Bisnis apa nih nih Dua jam live jualan ikan Kayak gitu 15 juta Gue pengen tau dong Marginnya berapa nih Modal berapa Untung berapa Gue pelajarin lah lebih lanjut Disitu gue mulai beli ikan Sekedar suka aja Gue pengen pelajarin Ini cupang nih Kenapa sih bisa sampe kayak gitu Lakunya Terus kenapa begitu banyak orang Antusias beli ini Ini cupang gitu loh Setelah gue mulai masuk ke situ Mulai liat Cupang-cupang itu Ternyata Wow Kenapa wow Itu warnanya gila-gilaan Terus terang yang buat gue Tertarik sama cupang itu Pertama kali adalah warna Ikan cupang dulu Warnanya begitu-begitu aja Ikan sekarang coba liat Ada yellow bass Multi Ada galaxy multi color Ada dot-dot Ya kan Ada avatar Banyak deh Ada versi plakat Ada versi giant Ada half moon Ya kan Ada delta Ada segala macem Itu menurut gue variannya tuh gila banget Beda sama ikan-ikan predator Yang kurang lebih begini-begini gitu loh Dan proses Maksudnya tuh buat peliharannya juga gampang Gampang banget Kita gak perlu oksigen Oerator atau apa Tempat relatif kecil Kita bisa punya Banyak gitu loh Dengan tempat yang terbatas Nah gue mulai belanja Mulai belanja itu Di live streaming Ya kan Dan Yang terjadi di kemudian harinya Adalah kaget Gue Kaget Kenapa kaget Setelah 4 hari belanja ikan cupang Gue ditegor sama bini Lo belanja udah habis berapa tuh Coba liat tuh Beli ikan-ikan cupang Masa sih Gue liat rekening gue 4 hari habis 28 juta Kaget dong Makanya namanya cupang kaget Karena cupang itu bikin kaget Tanpa gue sadari Gue bisa menghabiskan segitu banyak uang Duit nih Hanya buat beli ikan cupang Yang kalau gue beli handphone yang 10 juta 5 juta Gue mikir Mikirnya lama Belum tentu sebulan ke depan gue beli Tapi cupang 4 hari habis 28 juta Gila gak? Nah dari situ gue mulai berpikir Ini bisnis nih Ini gila Ini gila banget gitu Tapi gue tau Ini bukan gampang Gak gampang Karena gue awam Dan baru mau masuk ke cupang Nah Di percupangan ini gue menemukan itu Banyak drama Ya kan Banyak permainan Goreng sana goreng sini Cara penyajiannya Ya kan Terus Ya segala macam lah Menurut gue semua itu tuh Berhak ada disitu Karena Apapun bisnis itu Pasti banyak ya likalikunya Ada pencitraan disitu Ada goreng-goreng harga Ada cara-cara penyajiannya Gitu loh Mungkin juga ada yang unik disitu Gitu Lengkap menurut gue Dan gue menemukan Kalau di komunitas cupang itu tuh Ternyata Adalah komunitas yang paling solid Di antara Penghobi-penghobi yang lain Gitu loh Kenapa Di percupangan itu Solidaritas Penghobinya Seller Breeder Penghobi Itu buat ngebantu orang itu Bener-bener sangat solid gitu loh Kalau yang udah sering main cupang Tau sendiri deh Solidnya seperti apa gitu Makanya Waktu itu cupang Berkembang demikian pesat Oke Kita balik lagi ke cerita cupang Kaget Nah setelah itu Gue mulai mencoba Untuk Lebih profesional Ke arah Seller Menjual ikan cupang ya Dan yang gue alami tuh Bener-bener susah banget Jual ikan Berbulan-bulan Mungkin ada kali Empat bulan atau setengah tahun Gue gak bisa jual ikan Gue beli ikan Pelihara Kadang-kadang sampai mati Gak laku gitu loh Dan Gue gak pernah ngeluh guys Gue diam aja Gak ada yang tau Kenapa? Karena di saat kita ngeluh Itu Seakan kita tuh Kayak ngumumin ke orang-orang Kalau kita tuh gak mampu Minta belas kasihan lah Atau mungkin kita tunjukin Ketidak mampuan diri kita gitu Atau keputus asaan gitu loh Buat apa? Gak ada yang peduli di bisnis Di bisnis itu gak bakalan ada yang peduli sama lu Itu di luar sama Masalah kemanusiaannya Kalau di bisnis itu Maaf Bisnis itu Lebih cenderung ke arah Saling menjatuhkan Kalau lu hancur Hihoreh Berkurang satu saingan Ya kan? Nah disitu Gue mulai berpikir Kok ada yang sukses gitu loh Ada yang hebat banget Ada yang Begitu-begitu aja Ternyata Gue menemukan Kalau lu mau sukses jualan cupang Lu harus punya daya tarik Daya tariknya dimana? Satu Lu harus punya galeri yang menarik Kenapa? Kalau galeri cuman sebidang Cuman ada 10-20 ekor 30 ekor Ya orang pasti memandang remeh lah Ibaratnya gitu loh Beda kalau misalnya galeri lu gede Ikan lu banyak gitu loh Kedua itu kualitas Kualitas ikan Kualitas ikan itu Gak harus yang bagus-bagus aja Kan ada yang murah Ya kan? Yang kualitasnya biasa aja Ada yang kualitas yang bagus Yang mahal gitu loh Nah yang ketiga Itu pelayanan Pelayanan Baru hal-hal yang lain ya Terakhir mungkin faktor keberuntungan Nah disitu Gue mulai bikin galeri Kenapa? Karena itu sangat menunjang ya Menunjang lu tuh Seberapa serius sih Bermain di cupang Dibahas Terus Panjang banget ya Perjalanannya ya Tentang kerugian-kerugian Dibohongin orang Ikan gak laku Segala macem Nah itu mungkin terlalu panjang sih Nah kita bahas lebih singkat aja Persingkat cerita itu Dari selama gue main cupang ya kan Gue bangun Instagram itu Orang itu tuh selalu berpikir Mencari tahu Algoritmanya platform itu Kayak Instagram tuh kayak apa sih Kayak apa sih gitu loh Jadi mereka lupa Di balik itu platform itu sebenarnya juga mencari Penggunanya itu Algoritmanya seperti apa Siapa elu gitu loh Elu itu kayak gimana atau apa gitu loh Baru mereka bisa mempromosikan gitu loh Kalau dipromosikan terus Gak ada yang mau lihat Terus gimana ceritanya Berarti elu bukan siapa-siapa gitu Sebenarnya elu gak perlu tahu sih Gak perlu cari tahu banget Soal ya platform Instagram itu tuh Maksudnya tuh punya Algoritma yang seperti apa Yang jelas pertamanya Lu harus temuin jati diri lu dulu Algoritma lu sendiri itu apa Kalau udah itu Baru lu belajarin Algoritmanya Instagram seperti apa Yang jelas postingan itu harus menarik Kedua Ya lu harus beriklan Ya dong Nah ketiga baru Strategi pemasaran lu seperti apa Intinya Kalau misalnya Dari yang gue ambil Selama gue bisnis cupang itu Lu bener-bener Butuh yang namanya Waktu ya Buat mempelajari Dan harus bersosialisasi Harus tahu gitu loh Lu punya basic Lu punya kemampuan Kekuatan di apa gitu Kalau lu punya modal yang kuat Lu carilah orang Ya kan Lu pekerjakan gitu loh Kalau lu punya basic Mata lu pinter Ngeliat ikan cupang atau apa Ya lu bisalah Jadi pemain Mungkin ikan-ikan kontes Atau apa gitu Kalau lu punya basic Lu bisa menjadi Lu punya public speaking Yang bagus Lu pinter Buat berbicara Lu bisa jualan secara live Ya lu gas lah di live gitu Kalau lu punya basic Pinter buat bikin foto-foto yang bagus Lu posting lah Ikan-ikan dengan foto yang bagus gitu Jadi Kenali diri sendiri dulu Sebelum lu bergerak Ke arah mana gitu Lu punya kemampuan di mana Lu baru tonjolin itu kemampuannya Kekurangan lu di mana Lu tutupin bagaimana caranya gitu Lebih wise menurut gua kayak gitu sih Jadi jangan asal Cuman pengen jadi seller cupang Tanpa lu kenal diri lu sendiri Punya kemampuan Ke arah mana Lebih wise Kalau misalnya lu kenalin diri lu sendiri Baru lu jalanin itu Dengan menonjolkan kemampuan lu Dan menutupi kekurangan lu Dengan cara apa Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya